terima kasih ya masih mengikuti jadi kalau nanti diirigasi bangunan air 1 tinggal ikutin langkah ini nah ini ED nya 215 kemudian dicari EA minus ED nya kan yang diminta EA minus ED jadinya 17,5 M bar 2,5 nya dari ED nya kemudian U nya tadi kan 250 kecepatan angin nya pada ketinggian 3 meter maka harga U perlu dikoreksi dengan angka koreksi pada tabel 7 tabel 7 tadi tabel 7 nah ini ini ketinggian tempat pengukuran 0,5 sampai 6 ya faktor koreksinya tadi kalau 3 kan berarti 0,93 jadi sini sudah saya cantumkan tabel-tabel nya tinggal diikutin saja nah harga U dikoreksi hingga menjadi 0,93 dikali 250 jadi kecepatan jadi kecepatan angin nya 233 km per hari menggunakan tabel nilai FU apa dicari lagi nah nilai U nya 233 antara U1 230 dan U2 240 jadi pakai interpolasi ini yang pertama tadi interpolasi ya kan ini interpolasi kan apa tabel FU ya nah tabel yang tabel 6 kan kan 233 233 itu kan disini ya 233 ini ya bisa cari disini pakai interpolasi nah antara 230 dan 240 ini 0,89 dan 0,92 nah interpolasi linear tidak bahkan FU nya 0,9 ini kan disini interpolasi dari tabel 6 tabel 6 tadi yang ini tadi nah tabel 6 fungsi FU ini kan 233 ini 200 300 230 240 di sini sama kayak yang gambel kemarin nah ini dapat FU nya 0,9 nah pengamatan berada ketinggian ini elevasinya 95 meter temperaturnya 2,8 setengah mencari nilai W nah antara nilai Z1 0 meter dengan Z2 500 meter tabel W tadi ya tabel W nah ini tabel 3 ya kan tabel 3 suhunya suhunya tadi berapa 28 sekian ini ketinggiannya ketinggian permukaan 0 meter 500 meter 1000 ya kan nah ketinggiannya tadi 95 berarti disini ya suhunya tadi berapa 28,5 28,5 disini berarti antara sini berarti interpolasinya berapa interpolasinya 3 kali ya kayak gambel kemarin nah ini ketinggiannya 95 antara 0 dan 500 T nya 28,5 antara 28 dan 30 ya apa dicari dengan interpolasi linear 3 tahap kan 3 kali saya bilang tadi kan 3 tahap tahap pertama dicari dulu apa yang apa antara W nya ya yang antara T 28 dengan 30 dapat W nya 0,7725 tahap kedua dapat W nya 0,7825 tahap ketiga baru yang terakhir dapat W nya 0,77 tinggal ikutin saja ini W77 eh sorry 0,77 1 minus W nya 0,23 posisinya 30 derajat lintang utara n per n nya 83% temperatur rata-ratanya 28,5 tekanan uap nya tadi 2,5 M bar nah tabel 9 ya RA nya 16,8 sehingga diperoleh RS nya masukkan saja dapatnya 11,2 mm per hari terus apa T 28,5 dapat FT nya 16,4 tahap selanjutnya nyari FT terus nyari FED nya 0,13 dari nilai ED 2,5 dan 83% dapatnya 0,85 ini sudah dicantumkan tabel sekian tabel sekian ini FT nya dapat 16,4 ED nya 0,13 NN nya 0,18 dapat RN1 nya 1,8 mm per hari masukkan semua ETU W kali 0,75 sampai semuanya dimasukkan dapatnya 8,745 mm per hari kemudian ETO nya ini ETO aksen dapat dikali C pada bulan Juli koreksinya C nya 0,9 tabel 8 sehingga ETO nya dapatnya 7,834 nah ya ini untuk nyari apa evapotranspirasi ini nanti kenapa saya jabarkan kalau misalnya ini benar-benar saya jabarkan perlangka kalau apa lumayan apa kalau di buku enggak dijabarkan perlangka seperti ini kalian buka buku hidrologi enggak dijabarkan seperti ini kalau di ini sudah saya jabarkan satu per satu jadi kalau masih enggak bisa saya enggak bisa ngomong lagi kalau kayak gitu jadi apa ketika di mata kuliah untuk perencanaan saluran irigasi saluran irigasi irigasi dan bangunan airnya itu kalau enggak salah di semester lima itu pasti nyari ETO-nya untuk kebutuhan air untuk kebutuhan air tanaman untuk kebutuhan air petakan air petakan sawah ini ETO kira-kira dari untuk evapotranspirasi potensial evapotranspirasi sorry metode penman modifikasi ini ada yang mau ditanyain enggak apa ada 17 langkah untuknya cuma hanya untuk mencari ETO saja ada 17 langkah ini apa nanti kalau misalnya ada apa untuk lebih membantu kan itu dari bulan Januari sampai Desember seharusnya dicari nah itu pakai Excel jadi kan ini dari pertahap jadi Excel itu jadi ada berapa ada 17 atau ada 18 baris jadi nanti tinggal tinggal klik kolom sekian klik kolom sekian ini untuk ETO evapotranspirasi potensial metode penman modifikasi kenapa metode penman kalau yang tadi kan rumus yang sebelum-sebelumnya itu kebanyakan untuk Amerika lah Eropa lah kalau yang penman modifikasi awalnya dari penman dari luar tapi dimodifikasi untuk kebutuhan daerah di Indonesia ini untuk ETO nya ini dia menggunakan data bulanan data bulanan yang dia butuhkan kalau ini ini data iklimnya jadi kalau data iklim dari BMKG itu data iklim itu ada suhunya ada kelembapannya ada kecerahan mataharinya ada radiasinya angin arah angin kemudian curah hujan nah itu satu satu paket nah makanya kenapa saya fokuskan di penman modifikasi nanti di irigasi ini pasti irigasi pas perencanaan irigasi kalau perencanaan irigasi itu curah hujannya bulanan ya curah hujan bulanan yang dipakai bukan rata-rata tapi total kalau suhu kan kalau ini kan dia rata-rata nah suhu rata-rata kelembapan kelembapan rata-rata tapi kalau curah hujan kalau untuk irigasi curah hujan bulanan nah makanya kalau untuk apa kebutuhan air dia menggunakan curah hujan bulanan tapi untuk memprediksi apa bencana dia menggunakan data curah hujan harian ekstrim maksimum ada yang mau diskusikan apa disini infiltrasi sama apa namanya evapotranspirasi saya enggak kasih PR ya karena nanti ini evapotranspirasi ini pasti ketemu lagi nanti ketemu pasti ketemunya itu diirigasi pasti ketemu bisa dipastikan ketemu penman modifikasi nah saya harap nanti ketika apa mata kuliah ini mata kuliah irigasi irigasi dan bangunan air jangan apa jangan ada yang bilang belum pernah belajar mengenai apa perhitungan evapotranspirasi penman modifikasi nah ini sudah saya jabarkan malah saya jadi bukan cuma ngasih apa rumusnya saja tapi sudah saya jabarkan perlangkah-langkahnya oke kalau enggak ada setengah sembilan ya kalau enggak ada yang mau didiskusikan izin bu ya ada apa untuk yang minggu kemarin itu kan itu kan ada tugas ya bu ada PR cari data curah hujan nah itu kan ini bu yang mau ditanya bu rentan waktunya kan 20 tahun terakhir sedangkan data yang di BMKG itu dia cuma menyediakan perbulannya bu berarti itu emang harus kita download satu-satu ya bu sampai 20 tahun iya enggak sih biasanya kalau enggak tahu sekarang ya tapi waktu saya pernah download itu jadi dia kan dikasih rentang itu tahun sekian sampai tahun bulan jadi bulan bulan tahun ya dia minta tanggal bulan tahun ya sampai tanggal bulan tahun kan itu jadi nanti pas kalau kita ini jadi data yang keluar itu yang rentang waktu yang kita inginkan nah bu itu kemarin setelah dicoba ternyata dia perbulan bu jadi kita benar-benar coba perbulan maaf mbak bantu jawab kemarin Rani juga coba perbulan tapi setelah Rani pilih dari 2001 sampai 2020 bisa kak tapi harus sabar karena 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 data yang terlalu banyak jadi agak lama jadi harus diulang-ulang coba aja dulu oke bu dicoba lagi coba aja dulu saya siapa tahu nanti data itu bermanfaat buat kalian lagi misalnya kalau yang Palembang kalau bisa sih jangan punya itu kan kemarin saya bebasin siapa tahu nanti data itu bermanfaat mumpung gratis apa enak sekarang gratis dulu beli oke ada lagi kalau ada yang sudah selesai yang kemarin boleh dikumpul izin bu untuk yang download tadi bu saya juga dapatnya yang perbulan data perhari malah nah tapi ada perangun tapi bentuknya grafik bu oh itu stasiun mana pak seluruh stasiun BMKG dan dia munculinnya grafik yang contohnya saya share ke ini bu ke grup kemarin itu ke ini ya apa BMKG go ID ya iya bu coba nanti saya cek juga ya ke BMKG go ID saya cek apa untuk data BMKG apa saya juga coba download di BMKG go ID nanti saya lihat bagaimana selanjutnya nanti saya kasih info lagi tahun 2002 ini download susah banget kan apa saya kan minta 20 ya kalau misalnya emang gak bisa 20 minima 10 tahun lah kan minima 10 tahun kenapa saya minta 20 itu kita mau ngelihat trend maksimumnya itu apa kira-kira gimana kalau per 10 tahun dengan 20 tahun itu nah kalau apa untuk data hidrologi memang minimum ya minimal itu 10 tahun gak boleh dibawa 10 tahun karena apalagi sekarang kan curah hujan itu gak bisa diprediksi pak nah kalaupun misalnya gak bisa dapat 20 tahun apa ya minima 10 tahun lah gitu karena kita mau ngeliat apa trend hujannya ya kira-kira seperti itu ada lagi ada yang mau ditambahkan gak ada kalau ada lagi bisa oke kalau gak ada oke terima kasih ya sudah sudah hadir di classroom malam ini ya 3 link terima kasih waktunya semoga penjelasan saya tadi materinya nanti 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 saya upload ya terutama yang evapotranspirasi ya karena nanti dibutuhkan nanti saya upload di apa viklas sama di portal ya student kalian nanti di portal student oke terima kasih tetap jaga kesehatan ya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati